Biasanya sebagai kakaknya Sony sangat sayang-sayangan banget kenapa ya hal-hal yang seperti itu yang tidak pantas untuk dibicarakan di umbar gitu. Bagaimana juga kan adik saya ini posisinya sudah berumah tangga. Dia kan udah buka siapa-siapa lagi. Sudahlah berikan kebahagiaan kepada keluarga kecil adik saya. Nggak usah yang udah lalu masalah pribadi atau masalah apapun dan kejelekan itu diungkit gitu. Untuk apa juga gitu kan. Saya merasa nggak nyaman aja ya sebagai wanita. Sekarang kalau dari kakak-kakaknya Fai juga misalkan merasa tidak nyaman ya wajar saja. Bagaimana kan juga di adiknya Sony juga adik saya. Kita satu-satu keluarga ini memang kekuarganya sangat kental. Jadi kalau satu-satu sakit itu semuanya merangkut lah gitu. Jadi ya hati-hati juga nggak berbicara gitu loh. Sekarang kakirus sampai ngedrop sih ya. Kakirus bener-bener ngedrop sih ya. Dia nggak pernah drop separah ini bener-bener yang sampai Cuma bisa nangis aja sih dia. Cuma nangis, nangis gitu. Dan kita dari pihak keluarga juga. Ayo dong, ayo kita apa namanya. Kita laporin aja deh kalau kayak gini caranya kan. Karena kita sebagai perempuan juga ikut terinjak-injak harga dirinya. Untuk perempuan muslimah juga pasti kita sedih ya. Perempuan di katain. Itu suatu apa? Pengginaan sih. Gak pantes banget. Masuk saya poin dari kertentunya itu. Kan gini kalau dia menceritakan kejadian dulu. Itu masih masuk akal. Kalau orang yang berpikir itu sesuatu yang masuk akal. Ini kan yang ngomongnya kesannya itu kejadian dulu-dulu itu bener. Bahwa si perempuan nih bau ikan asin ya. Si bau ikan asin yang dia sampai nggak tahan. Tapi tolong dong kamu rewind lagi. Kamu ingat lagi. Yang minta cerai siapa? Yang minta cerai siapa? Yang kamu mohon-mohon ke kami untuk kita tolong jangan dicerai. Bintang tahu ke kakak-kakaknya loh dia untuk jangan sampai virus itu menceraikannya itu siapa? Terus dia gitu dia ngomong begini. Ini sampai saya bawa ke dokter spesialis dikelok. Dikelok kan dia ngomong gitu. Dikelok. Satu sendok. Satu sendok itu lo nyendokin apa? Nyendokin cendok. Karena kalau kandungan nggak ada pakai sendok. Menandakan banget sih kamu ngomong-ngomong ke dokter spesialis. Tolonglah. Sekali-sekali ke dokter spesialis yang benar. Sehingga kalau ngarang itu jangan over. Jadi kita kalau bohong itu jangan keterlaluan. Jadi akhirnya Allah yang menimpalkan dia sesuatu memalukan diri dia sendiri. Nihaknya dia mungkin gini. Permalukan pahiru. Memalukan adik-adik malah menampar dia. Sekarang seluruh perempuan Indonesia tidak terima. Kita tidak terima. Ibu. Seorang ibu. Dihina seperti itu. Ibu dari anak kandungnya dia. Itu kan apa? Apakah? Padahal gini loh. Kalau mungkin niatnya dia mungkin gini. Oh. Akunya begini. Supaya kesannya. Yang dulu itu bohong banget. Gitu ya. Aku kancur-ancur sama dia bohong banget. Yang ini hebat banget. Gitu loh ya. Gak perlu ambil begitu juga. Karena kita gak usah beri jerit. Mana batu, mana perbatakan. Orang udah liat. Kita juga kan. Maksudnya. Sebagai laki-laki juga. Ini kakak-kakak dari pihak seorang wanita. Kita sebagai laki-laki. Kita juga merasa malu. Maksudnya. Laki-laki yang benar aja malu. Kita kan. Istilahnya kita disekolahkan. Kita berpendidikan. Maksudnya. Ngapain sih sampai harus. Seperti itu. Kita juga punya seorang ibu. Kita punya adik perempuan. Kita punya kakak perempuan. Dan juga teman-teman juga. Semuanya banyak kan. Gitu kan. Nah kita juga. Sebagai laki-laki. Biasanya juga merasa malu. Sejali-jali punya adik perempuan. Pokoknya namanya orang. Berpendidikan itu. Tidak akan sejauh itu. Sampai berbicara hal. Karena tidak baik. Di muka umum. Apalagi buat kepentingan. Kepentingan diri sendiri. Yang merugikan orang lain. Sekarang bukannya masalahnya. Di virus aja ya. Maksudnya malu dengan sebegini. Semua perempuan Indonesia. Kalau dimaluin hal seperti itu. Itu juga pasti akan marah. Saya pun ya. Kalau misalkan punya suami seperti itu. Membicarakan masalah diranjang. Itu bukan saya. Bukan saya laporin dulu ke polisi. Saya tonjok dulu kalau saya mah. Saya terserah. Orang suka ribut. Sebenarnya. Tiba-tiba kita kaget kok. Bukan SFS yang kasus. Banyak kapal. Ini tiba-tiba. Tiba-tiba gak ada usir yang rauin. Gak ada pemicu. Gak ada api. Gak ada apa. Tiba-tiba hal. Tiba-tiba jeneng. Tiba-tiba kan virus kan. Dan mengarangnya yang luar biasa banget. Saya gak tahu apa yang harus dibangin. Dari yang barunya kan saya gak paham ini. Sampai dia harus gede-gede. Katanya udah operasi 8M ya kan. Iya. Udah 8M. Itu mungkin pas lagi operasi. Mungkin pas lagi mati lampu. Atau mungkin abis operasi. Jadi otaknya agak ada yang ketotong. Oke. Dia dari pertama kali. Waktu nikah aja lu. Anak-anak binjem duit ya. Dengan kakak-kakak. Kami sih gak masalah ya. Dengan dia binjem duit atau apa gitu. Tapi maksudnya. Lu kenapa kesini makin kesini kok. Jadi aneh gitu loh. Itu kenapa virus harus diginiin sama kamu. Orang dari nikah aja juga udah tinggal di rumah papa. Terus terakhir dia gitu. Papa setelah meninggal. Dia mau mandiri. Katanya dia tinggal rumah itu. Rumah sendiri. Yang bayar-bayar rumahnya saya. Yang menjamin di bank saya. Lupa dia itu. Gimana sih? Harusnya ya kalau menurut aku ya. Sebagai kepala keluarga yang sudah tidak bersatu. Ataupun yang sudah di port. Harusnya menunjukkan. Apalagi dia dulu punya anak. Harusnya menunjukkan kesan sebagai bapak yang baik. Bagaimana Pak Yuswi bisa menerima. Mantan untuk bisa bertemu anaknya. Harusnya dia epitut yang baik dulu. Baru kita akan bisa. Kalau epitut seperti itu. Kalau anak mau didekatkan ke bapak juga akan ngeri. Takutnya nanti akan timbul ngomong-ngomongan yang gak bagus kepada ibunya. Dokterin. Malah di dokterin yang gak bagus. Ininya aja udah seperti ini. Hal yang seperti ini. Apalagi sampai dikenalkan lah. Menemeng jangan ya berabe. Tapi dengan uang yang mungkin ya cuman ya udah banyak kan. Gak bisa lah menemeng cover biaya hidup semua. Jadi kita semua keluarganya virus pun selalu turun. Meng cover tuh sampai ya istilahnya sisternya lah. Apanya apa. Kalau selunjak cerai ya enggak ya. Selunjak cerai malah ini masih tinggal di situ tadinya. Saya gak boleh. Boleh ditanya ke virus. Virus nanti situ. Gali kan masih tinggal di situ. Karena saya tuh kan di pendekanan. Jadi saya lihat. Kalau jangan tinggal di situ nanti apa kata orang. Jadi mau tinggal di rumah kan ya gini. Mau kemana gitu. Karena masih baik dong. Baik. Harus tuh baik banget sama dia. Dan terus waktu setelah cerai itu. Dia masih baik kok. Dia suka kadang-kadang jemput pas sekolah. Suka ngantar pas sekolah ya. Pas udah ke sini-sini. Mungkin deket sama apa. Saya juga gak paham. Jadi berubah luar biasa.